Ini Karim seperti dianak tirikan di tempat kelas itu Kenapa itu bisa kayak begitu dianak tirikan Sekarang kalau anak saya tidak dianak tirikan Tidak mungkin kalian lupa untuk merimain Karim Bahwa ada ujian naik level, betul tidak? Kenapa anak saya kemarin tidak di-remind? Apa? Tidak di-er? So she didn't get a reminder for her test Heee Don't get reminded By you And all of the teachers So sorry, Australia, but you don't have to shout like this, sir You know, I'm very angry I can't hear that You know, I'm very angry I can hear that, sir But it doesn't sound anything that you shout because I can't hear you clearly Karim banyak cerita Karim banyak cerita Dia sering diomelin sama Mr. Eko Karena dia sering lupa Sampai harus disetram Masa anak saya lupa membawa sesuatu Terus diomelin, dimarah-marahin, dan dihukum I can't hear you clearly, please don't shout, I can't hear you clearly I don't shout, shout My voice was loud I'm sorry that I'm not used to receiving phone calls like this on my day off And there's someone shouting in my ear I'm not very angry And you You are so sorry I'm so sorry I'm so sorry I feel that wow I can tell you're very angry But I can't hear anything that you call Yes, my son Saya sih kemarin tuh hari Rabu Dan melihat bahwa anak-anak bapak tuh masih ke teacher's room Nah, eee Apa? Eee, untuk cuculannya Kenapa mereka harus susulan? Karena mereka tidak di-remind Akan ada ujian Nah, kebetulan tadi kan gue buat telefon burunya Tapi belum pernah hasil Akhirnya saya telefon ke resepsionist Nah, kalau menurut resepsionist Even e-gaston itu sudah tahu Kemarin itu tuh ada tes Dan kita udah kasih reminder Tapi memang tertulis Sepertinya Anda lebih tepat jadi resepsionist dibandingkan prinsipal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!